Salam kemenangan iman Bapak Ibu Saudara Sebelum saudara duduk sekali lagi mungkin belum mengucapkan selamat hari natal yang kemarin Saudara pandang kiri kanan saudara Katakan selamat hari natal saudaraku Merry Christmas Haleluya, haleluya, haleluya Silahkan duduk jemaah Tuhan Yang diberkati Tuhan luar biasa Haleluya, silahkan duduk juga untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang beribadah lewat Youtube kita Haleluya, salam kemenangan iman Bapak Ibu Saudara Yang setuju tahun 2020 sekalipun dengan segala macam Bapak Ibu Saudara Kondisi keadaan kita melihat kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan Pertolongan Tuhan atas saudara katakan amin Haleluya, oleh karena itu senantiasa yang terbaik kepada Tuhan kita berikan Yang setuju katakan haleluya Dengan tangan terangkat katakan salam kemenangan iman Pandang kiri kanan saudara katakan salam kemenangan iman Haleluya, haleluya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa Terus kita lihat merefleksikan hidup kita seperti apa kita di hadapan Tuhan Dan kiranya terus ada perubahan, ada pertumbuhan berbuat dan terus lebat dalam hidup saudara dan saya Yang setuju katakan amin Agar hidup kita bisa dinikmati oleh semua orang Yang mau katakan saya Yang mau katakan amin Kita naikkan pujian kita sebagai tanda sukacita syukur kita kepada Tuhan Terima sukacita surga itulah kekuatan saudara yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya Setiga kemenangan lepas kemenangan Hari lepas hari bujisa Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya Yang dia lebih dari pemenang katakan amin Tepuk tangan sekali lagi yang terindah bagi Tuhan dan naikkan pujian ini dengan sukacita Haleluya Terima sukacita surga Boleh saudara tepuk tangan bagi Tuhan Come on Hey lagi Terima Terima sukacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat rasakan kasihnya Di tengah badai yang bergeloran Terima sukacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat saksikan kuasanya Taklukan badai yang bergeloran Haleluya Kau ada dalam hatiku Takkan patah Takkan patah semangat Ya semangat kita tidakkan patah Sedara Haleluya Haleluya Ku dapat saksikan kuat tangan bagi jiwa Terima sukacita surga Terima sukacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat saksikan kuasanya Katakan katakanshow Katakan padai yang bergeloran Terima sukacita surga Terima sukacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Takekuatan bagi jiwa Katakan takkan, takkan patah semangatmu, takkan hilang ke kuatmu, haleluya, ku mau bersorak bagimu, suka cita-suka, lagi, kita suka cita, Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatmu, takkan hilang ke kuatmu, haleluya, ku mau bersorak bagimu, suka cita-suka, Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatmu, takkan hilang ke kuatmu, haleluya, ku mau bersorak bagimu, Suka cita-suka nyata penuhiku, suka cita-suka nyata penuhiku, suka cita-suka nyata penuhiku, Jemaat Tuhan saja angkat tanganmu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri, Kaki ku melompat bagimu, kaki ku melompat bagimu, kaki ku melompat bagimu, Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, sebab ia baik, Bawasannya, keselamanya, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya, Dan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, sebab ia baik, bahwasannya, untuk selamanya, Bawasannya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya, Bawasannya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya, Bawasannya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya, untuk selamanya, Sistilamanya, sing, dana, nah, nas, misal dirIDada, Dan, na-da-dana, dandadadadana, dan-na-da, dan-na-nada-na-na... Tampuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Haleluya Bapak Ibu Saudara Saya percaya berkat Tuhan begitu banyak atas saudara dan saya Yang setuju katakan amin Yang setuju katakan haleluya Yang benar-benar merasakan berkat Tuhan dalam hidup saudara Katakan haleluya Bilang kiri kanan saudara-saudara dan saya diberkati Tuhan Oleh karena itu kita tidak akan pernah berhenti memuji menyembah Tuhan saudara Karena kita mengerti untuk apa kita bertepuk tangan Untuk apa kita menari Untuk apa kita bersorak bagi Tuhan Yang setuju katakan amin Yang mau senantiasa katakan haleluya Katakan ku tak akan berhenti memuji Meninggikan namamu selalu Sambil goyang kita nari Kutakan ku tak akan Meninggikan namamu selalu Meninggikan namamu dibebaskan Lagi yuk semua Kita nari ku tak akan Ku tak akan berhenti memuji Meninggikan namamu Dibebaskan Dibebaskan Dan kini Jauh untukmu Come on music Semangat ya kita narinya buat Tuhan Come on Hallelujah Boleh tepuk tangan semuanya Kasih yang begitu besar Sudah Tuhan nyatakan 2000 tahun lalu atas saudara dan saya Sama-sama kita nyatakan Sama-sama kita nyanyi begitu Come on Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menembukanku Selamatkan Selamatkan dan pulihanku Lagi kasih yang jemaat Tuhan Siang begitu Dia menemukan saudara dan saya Selamatkan Angkat tangan kita kunaikan Yuk kita goyang semua Kuta aku Sama-sama Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menembukanku Selamatkan Selamatkan Sekali lagi Kasih yang Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menembukanku Keselamatkan dan pulihanku Angkat tanganmu bersyukur Kutu Ya ikan cintu Ya ikan cintu Ya ikan cintu Ku tak akan berhenti Membujik 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 Terima kasih yang menembukanku Kutu Kunaikan cintu Kunaikan cintu Meninggikan cintu Meninggikan cintu Dan kini hanya untukmu Hidup Hidup yang kau beri Dan kini hanya untukmu Baik bapak ibu Baik bapak ibu boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami Tidak bisa kami hitung satu persatu ya Tuhan Terlalu hebat dan terlalu dasyat perbuatanmu dalam hidup kami Mari kita boleh bersyukur kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Panjang tinggi dalam dan lebarnya Tak terselami Tuhan Haleluya Tuhan Yesus Haleluya Tuhan Yesus Haleluya Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik Bagi Tuhan sodara Haleluya Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan yesus Tuhan Yesus Ternyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu, seundang kembali kita boleh berdiri, lagi kita bersyukur kepadanya. Bangan yang kau perbuang di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapak yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, jatah dalam hidupku. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. 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 Tidak ada lembah kelam, tidak tak ku lewat di tanah halimu Hatiku takkan getar, hatiku takkan getar sebab ku tahu tak akan puyak Mari aku ini ya saudara Kau lah Yesus, kau lah Tuhan, hanya kau ku percaya Kau lah Yesus, kau lah Yesus, kau lah Tuhan, harapan hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Bapak Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiapu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Buat kasih setiapu Tuhan, buat kasih setiapu Tuhan, buat kasih setiapu Tuhan. Jalan hidup sedangmu, dalam hidup sediap kami, hebat, hebat, luar biasa Tuhan. Kami kagum apa? Kami kagum Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan, saudara. Banyak hal yang saudara bisa hitung sepanjang tahun ini. Banyak hal yang saudara bisa ukur kebaikan Tuhan. Cinta saudara kepada Tuhan, adakah semakin dalam Bapak Ibu Saudara? Syakarabasandara, labasandara, itu akan berdampak atas buah-buah roh kudus yang terus muncul dan bisa didikmati oleh setiap orang yang ada di sekitar saudara dan saya. Rabasandara, rabasandara, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasi Ogros Aleluia 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 Sing Aleluia Aleluia Come on let's sing this song together Aleluia Sing Aleluia 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 Saya persilahkan kepada hamba. Alhamdulillah 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 Oh, I'll sing to you, Lord I'll sing to you, Lord A hymn of love For your faithfulness to me I'm carrying everlasting arms You'll never laugh I'll sing to you, Lord I'll sing to you, Lord A hymn of love For your faithfulness to me I'm carrying Have everlasting arms You'll never laugh I'll sing hallelujah I'll sing to you, Lord Halleluya 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 Come on Come on Jumat Tuhan Halleluya 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 Dengan apakah Dengan apakah kami boleh berkata lagi Kami, kami betapa dalamnya kasih-Mu Betapa hebatnya penyertaan-Mu Halleluya Halleluya Setiap kami yang sudah terhisap dalam sidang-Mu Tidak ada satupun kami pada saat ini Beribadah dengan biasa-biasa Tidak ada Bapak di surga Kami mengerti Betapa hebatnya kasih-Mu Beribadah dan Ibu Gembala Dan semua kami Seseluruhnya Habat-habat Ribih Habat 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 Benarlah Tuhan yang penuh rahmat Dengan kasih-Sediamu Yang tak pernah habis-habisnya Di dalam hidup ini Sampai kegal-gegal Betapa kami berbahagia Dan bangga Memiliki Tuhan yang demikian Tuhan yang selalu hadir Dalam hati hari kami Tidak pernah sekalipun Dan sedetipun Kau tinggalkan kami Itu Perkataan janjimu Tuhan Immanuel Bapakku Lama hiatlah Daikya labatan Dalam ayasana Roh mulai mengajari kami Untuk kami bersyukur Di hari yang terakhir Dari minggu Kami beribadah 2020 Terpuji namamu Kami yakinkan Surga bersuka cinta Dengan kami Karena kami adalah Gerejamu Abang-abang Yang mengerti Bagaimana hebatnya Penyertaan kasihmu Semua kami datang Dengan kesadaran Semua kami datang Dengan Tuhan Kupengertian Daripada Oleh rohmu Yang mengajari kami Baik kami Kau bapak Kau ibu Semua orang muda Semua termasuk Anak sekolah minggu Demikian Kau sudah Memerkati Sidangmu ini Bapak di surga Dan kembali Firmanmu Tuhanku Akan menjadi Makanan roh kami Bapak Membuat kami Tetap Tuhanku Bangkit Dan dibebaskan Tidak pernah kami Tuhanku Mengalami hal-hal Dimana ada Kemerosotan Dan distrasi dunia ini Ataupun Tuhanku Kami mengarahkan Pandangan kami Kepada hal yang lain Tidak Begitu hebatnya Tuhanku Firmanmu Membuat kami Memiliki dasar Yang teguh Dalam memikul Engkau Bapak di surga Hari ini Tuhan Kami bersama-sama Tuhanku Diberkati oleh Firman kebenaranmu Sehingga kami Semua menjadi Umat yang Menyenangkan Hati Bapak di surga Hidup berkenaan Di hadapanmu Dan harapan Engkau Untuk kami 2021 Pasti Kami akan Tuhanku Menghidupinya Kami Percaya Ada roh Allah Yang menolong kami Kalau 2020 Tuhan sudah tolong 2021 Bahkan untuk selama Lamanya Itulah hati kami Tuhanku Terima kasih Hamba tidak ada Apa-apa Tuhan Yesus Tetapi aku percaya Firman yang sudah Kau taruhkan Hatiku Boleh Tuhanku Bersama kami Diberkati Tuhan Yesus Ajari kami Semuanya Melalui pada hamba Bapak Ibu Gembalan kami Semuanya Kami mau fokus Tidak satu pun Firmanmu Lewat demikian Kami akan Mencernanya Bapak Sehingga kami Bipiliki Kekuatan jiwa Roh yang luar biasa Bahkan tubuh kami pun Disembuhkan oleh Tuhan Pikiran kami Semuanya Dan hati jiwa Kami semuanya Tuhan bersuka Mari Tuhan Terima kasih Tuhan kami Kami bersyukur Oleh rohmu Bekerja Kami sudah Memulainya Dari pujian Penyebal Impression Worship Engkau sudah Memberkati mereka Semua Kami semua Sudah masuk Dalam hadirat Tuhan Dan dengan bersati Kami tetap Menolak Bekerjaan setan Semua Keinginan-keinginan Daging manusia Lama Segala hal-hal Kesombongan Kekerasan hati Kami tolak Kami lawan Setan Tidak bisa Dengan Kelicikanmu Kami lawan Senantiasa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Oleh karena Kuasa nama Yesus Dan kami tahu Darah Tuhan Yesus Dari kami Malaikat Tuhan Berpasukan Berkemah Ada di sekitar kami Bahkan rumah Yang kami tinggalkan Tetap Di pelihara oleh Dijakai oleh Tuhan Dan semuanya Kami menikmati Persekutuan dengan Roh Kudus Berkat limpah Menjadi milik kami Dalam nama Bapak Dan anak Oleh Roh Kudus Yang bekerja Kami siap Diberkati Oleh Tuhan Sama-sama Kita katakan Amen Baik Amin Sudah kasih Silahkan duduk Terima kasih banyak Tim PW Silahkan Sudara Boleh duduk kembali Haleluya Semua sehat Saya tanya Apa kabarnya Haleluya Amen Amen Saya percaya Waktu kita katakan Luar biasa Tuhan Yesus Baik Itu bukan Segera perkataan Yang biasa Atau hal Yang kita katakan Sebagai iman Sudara Tapi itu memang Menjadi kenyataan Dalam hidup kita Kita memiliki Tuhan yang sangat Luar biasa Baiknya Haleluya Haleluya Dan tepuk tangan Kita pun Kepada dia Kita berikan Sudaku Dengan Segenap hati kita Puji Tuhan Hari ini Kita sangat bersuka Cita Sudah kasih Kembali Sudaku Tuhan Sudah kasih Yang memberikan Kepada saya Sudaku Bagaimana Kita boleh diberkati Melalui Kebenaran firman Dan saya berterima kasih Kepada Tuhan Dan juga kepada Bapak Gembala Sudah kasih Yang sudah kasih Memberikan Kepada Saya Untuk Menyampaikan Apa sebenarnya Yang ada dalam hati saya Tentunya dari Tuhan Karena Ya kita berikan Kembalian bagi Tuhan Kompak ya Akhir tahun Kompak Amen Ya Tema kita hari ini Adalah firman Tuhan yang didengar Harus menghasilkan Buah yang lebat Saya ulangi lagi Firman Tuhan Yang saudara dan saya Dengar Harus menghasilkan Buah yang lebat Haleluya Mari kita persiapkan Dari JSKL Pasal 36 Ayat 25 Sampai Ayat 38 JSKL Pasal 36 Ayat 25 Sampai 38 Saya ingin Menanyakan Jikalau ada Hari ini Saudara yang baru Pertama kali hadir Dalam ibadah Di gereja Tuhan ini Gereja kemenangan Iman Indonesia Ya Baik juga Saudara mungkin Yang ada Mendengar di rumah Ya baru Sudah ku melihat Atau mendengar Dengan Youtube Saudara Atau Sudah ku hari ini Beribadah Kami ingin Menyambut saudara Karena kami Percaya Doa kami Supaya Lebih banyak lagi Jiwa-jiwa Atau saudara-saudara kami Boleh Dibawa kepada Tuhan Mengenal Tuhan Beribadah kepada Tuhan Mengasih Tuhan Sampai pada rencana Tuhan Jika ada Hari ini Sudah baru pertama kali hadir Sudah boleh angkat tangan Seperti saya ini Selamat datang Bapak Tuhan berkati Ada lagi Baik Puji Tuhan Sudara ku kita Sambut Sudara kita ini Dengan suka cita Kita berikan kemuliaan Bagi nama Tuhan Terima kasih banyak Selamat datang Ya saudara kami Mari kita beribadah bersama Baik saudara juga Yang ada di rumah Mari kita Sama-sama beribadah Karena Tuhan Sangat mengasih kita Puji Tuhan Kita bangkit berdiri Sekali lagi Temanya adalah Firman Tuhan yang didengar Atau saudara saya dengar Harus Menghasilkan Buah yang lebat Kita mulai Adop 5 Dan sampai nanti Ayat 38 Kita bersama-sama Kita bergantian Ayat 25 Saya mulai Aku Akan mencurahkan Kepadamu Air jernih Yang akan Mentahirkan Kamu Dari segala Kenajisanmu Dan dari semua Berhala-berhala Berhala-berhalamu Aku akan Mentahirkan Kamu Hati yang taat Rohku Akan kuberikan Diam di dalam Batinmu Dan aku Akan membuat Kamu hidup Menurut Segala ketetapanku Dan tetap Berpegang Pada Peraturan-peraturanku Dan melakukannya Ya Aku akan Melepaskan Kamu Dari segala Dosa Kenajisanmu Dan aku Akan Menumbuhkan Gandum Serta Memperbanyaknya Dan aku Tidak lagi Mendatangkan Kelaparan Atasmu Dan kamu Akan teringat Ingat Kepada Kelakuanmu Yang jahat Dan perbuatan-perbuatanmu Yang tidak baik Dan kamu Akan merasa Mual Melihat dirimu Sendiri Karena kesalahan-kesalahanmu Dan perbuatan-perbuatanmu Yang keji Sebelum saya lanjutkan Tidak ada yang tidak membaca ya sayang Baik yang di rumah juga Yuk 33 Beginilah firman Tuhan Allah Pada hari aku mentahirkan kamu Dari segala kesalahanmu Aku akan membuat kota-kota didiambil lagi Dan reruntuhan-reruntuhan Akan dibangun kembali 35 Sebaliknya mereka akan berkata Tanah ini Yang sudah lama tinggal tandus Menjadi seperti taman Eden Dan kota-kota yang sudah runtuh Sunyi sepi dan musnah Sekarang didiami Dan menjadi kubu Ia mengatakan dan akan membuatnya Beginilah firman Tuhan Allah Dalam hal ini juga aku menginginkan Supaya kaum Israel Jemaat GKI meminta daripadaku Apa yang hendak ku lakukan bagimu Bagi mereka Yaitu membuat mereka banyak Seperti lautan manusia Bersama Seperti domba-domba persembahan kudus Dan seumpama domba-domba Yerusalem Pada waktu-waktu perayaannya Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh Dengan lautan manusia Dengan begitu mereka akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Belum bisa tepuk tangan Tapi kasih senyum dulu Karena kita bersyukur Bangga kita ada firman yang sangat memberkati kita Haleluya Senyum Gak apa-apa Kalaupun maskernya sudah kasih menutupi Sudara punya senyum Tapi kelihatan tarikan mata Sudara ku ya Haleluya Amen Haleluya Yang dia sudah memberikan senyumnya Katakan amen Silahkan duduk Letakkan alkitab saudara Baru dengan gemuruh Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Haleluya Haleluya Puji Tuhan Dengan penuh kesadaran Setiap kita umat Tuhan yang sudah ditebus Harus menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Bapak di sorga Ibadah minggu terakhir 2020 Di masa pandemi COVID-19 Betapa berartinya saat kita dapat beribadah Di rumah Tuhan Bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan Menaikkan syukur kita kepada Tuhan Terima kasih tim PW yang terus dipimpin Tuhan Anak saya Immanuel Butar-Butar Kita bersangat surat kasih dipuaskan Untuk kita bersyukur surat kasih kepada Tuhan Dan kembali lagi kita diberkati melalui firman Tuhan Kita ingat di minggu ketiga Maret 2020 Saya ingat itu ulang tahun gereja kita Tanggal 22 Maret Disitulah mulai kita tidak boleh beribadah Karena sudah-sudah kasih dinyatakan Masa itu adalah COVID-19 sudah menyebar Dan tidak diperbolehkan untuk berkumpul Dan semua kita pada saat itu tidak bisa datang ke gereja Dan kita hanya melihat melalui streaming Dan saudaraku bagaimana kita pada saat itu merakan-sahakan Satu hal yang tidak pernah kita pernah bayangkan Tetapi pada tanggal 22 Maret itu Itulah kejadiannya Dan terus minggu Dan sampai pada Juni 2020 awal Oleh anugerah Tuhan Kita bisa datang Tapi harus dengan new normal Jangan lupakan itu Itu tepat ulang tahun gereja yang ke-28 Dan kita sudah berdoa Kita sudah berpuasa Supaya kita akan melakukan sesuatu Yang merayakan Ucap syukur atas 28 tahun sidang Tuhan ini Tetapi Tuhan memperkenankan pandemi COVID-19 Ada di tengah-tengah bangsa ini Dan kita lihat perjalanan demikian Dan banyak hal yang kita hadapi Tetapi kita semua berkata Immanuel Tuhan berserta dengan kita Kurang mantap Haleluya Saya ajak bangkit berdiri Kita tepuk tangan Immanuel Tuhan menyertai kita Mari bangkit berdiri Haleluya Biar Tuhan Sungguh-sungguh melihat Seperti apa kita Sadar benar Mengerti benar Atas rahmat anugerah Kasih setianya Immanuel Tuhan menyertai kita Gerejanya Pribadi-pribadi Rumah tangga Sejauh berhentap Gereja kebenangan iman Haleluya Immanuel Mari sama-sama kita katakan Immanuel Terima kasih banyak Kiranya surga bersuka Cita melihat kita Gerejanya Silahkan duduk Matius 1 Ayat 22 Saya akan Membacakan ayat ini Karena ayat ini Berkata demikian Matius 1 Ayat 22 Dalam Natal kita Kita sudah membaca Ayat ini Saya ulangi lagi Matius 1 22 Hal itu terjadi Supaya genaplah Yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Sesungguhnya Anak darah itu Akan mengandung Dan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan mereka akan Menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah Tuhan kita Jehova Menyertai kita Seperti apa Keadaan masa Seperti apa Saudara itu Biar hati kita Meluak berkata Tuhan Menyertai kita Yang dia sadar Dan bersyukur Dan mengalaminya Berikan lagi Kita putangannya Dan beri bagi dia Haleluya 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 Saya minta Saudara kutepuk Tangan saudara Adalah dari dalam Karena syukur Saudara begitu Meluap ke dalam Karena saudara Mengerti Kalau bukan Tuhan menyertai Tidak bisa Dari awal Betapa hebatnya Tuhan sudah memimpin Perjalanan sidang ini Saudara Kasih Dari blok B Ruangan Hanya lima ruko Tapi Tuhan Beri Seperti ini Hingga bisa kita Masuki 400 orang Dalam gedung ini Kalau bukan Immanuel Tidak akan ada Itu dia Tuhan Immanuel Beri lagi Tidak apa-apa Haleluya Hebatlah kasih Tuhan Hebatlah kasihnya Kepada kita Hebat dan hebat Masmus 117 Ayat 1 Dan ayat 2 Kalau saudara Mau membaca dengan saya Baik Saudaraku ya Kita baca dari Masmus 117 Ayat 1 Dan ayat 2 Dua ayat Saja dari Masmus 117 Pujilah Tuhan Hai Jemaat GKI Pelayan Tuhan Hai segala bangsa Dan saudara dan saya Adalah termasuk bangsa Yang saudaraku ada Di tengah-tengah Bangsa Indonesia ini Puji Tuhan Siap Siap Kita mulai Tiga ya Pujilah Tuhan Hai segala bangsa Menggahkanlah dia Hai segala suku bangsa Lebih kuat Hebat Atas kita Dan kesetiaan Tuhan Untuk selama-lamanya Haleluya Tidak ada saat ini Yang beribadah Baik yang ada di rumah Dan juga di tempat ini Yang menghina Tuhan Ya bu Saya gak menghina Tuhan Kalau engkau tidak bertepuk tangan Tidak bergairah Saudaraku Sama juga engkau menghina Mengatakan Ah gak ada itu lah Immanuel Saudaraku Saya yakin Saya berdoa Tidak ada yang seperti itu Semua kita mengatakan Hebatlah Kasihnya Wow Tepuk tangan lebih mantap Amen Puji Tuhan Bagi saudara Dan semua pelayan Tuhan Jemaah Tuhan Gereja Kemalangan Iman Indonesia Tuhan yang setia Beribadah Ya pada Kita yang setia Beribadah Maafkan saya Beribadah setiap minggu Saya yakin Kita mengerti Maknanya Artinya Seperti Apa dikatakan oleh Rasul Paulus Karena kita akan Memasuki minggu terakhir Dari ibadah kita Sepanjang tahun 2020 Apa sih maknanya Tiap hari kita ada di gereja Apa sih artinya Kita ada setiap minggu Bukan setiap hari ya Setiap minggu Beribadah di gereja Sebagaimana Rasul Paulus Berkata Yang ku kehendaki adalah Mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Itulah artinya Maknanya saudara Ada setiap minggu disini Bukan setor muka sayang Nanti ditanya oleh PKS Maka saudara berkata hadir Dan dicontreng hadir Tidak Walaupun itu Memang bagian daripada Ibadah kita Tapi sesungguhnya Saudara yang setiap minggu Sepanjang 2020 Ada beribadah Dalam sidang Tuhan ini Saudara datang beribadah Setiap minggu Maknanya artinya Saudara Seperti Paulus katakan Ingin Kehendak saudara Mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Yang demikian Setuju Seperti Rasul Paulus Berikan kemuliaan Bagi Tuhan Karena satu roh kita Haleluya Filipi pasal 3 Kita buka dari ayat 7 Sampai 10 Ayat itulah yang berkata Untuk kita mengerti Makna arti Setiap kita beribadah Setiap minggu Saya membaca dari ayat 7 Filipi pasal 3 Ayat 7 Tetapi apa yang dahulu Merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap rugi Karena Kristus Dulu mungkin kita hari minggu Ada di tempat pekerjaan kita Atau kita utamakan Hal-hal yang berhubungan dengan Arisan keluarga Maafkan saya Pertemuan ini itu Mungkin ada hal-hal yang diminta Lembur di kantor Karena kita pikir itulah yang paling penting Tapi dari ayat ini Kita mengerti Sekarang ku anggap rugi Karena Kristus Malahan segala sesuatu Ku anggap rugi Karena Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia Daripada semuanya Oleh karena dialah Aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Dan Kita berikan kemuliaan Haleluya Saya lanjut Dan berada dalam dia Bukan dengan kebenaranku sendiri Karena mentaati hukum Saya baca ya Supaya benar Cara saya membaca Dan berada dalam dia Bukan dengan kebenaranku sendiri Karena mentaati hukum Taurat Melainkan Dengan kebenaran Karena kepercayaan Kepada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah Anugerahkan Berdasarkan Kepercayaan Ayat 10 Semuanya kita baca Tidak terkecuali Saya mengasih saudara Saya ajak saudara untuk Bacanya Supaya sudah diberkati Ayat 10 Ayat 10 Ayat 10 Yang kuhendaki Ialah Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya Supaya aku akhirnya Beroleh kebangkitan Dari antara Orang mati Ada di sorga Bersama dengan Kristus Haleluya 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 Paulus berkata Kehendakku Keinginanku Hanya satu Tidak ada yang lain Mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan kuasa kebangkitannya Itu adalah bicara Tentang roh kudus Roh Allah Karena membangkitkan Tubuh Yesus Yang sudah menjadi mayat Itu adalah roh Allah Jadi bagi saudara dan saya Setiap minggu kita ada disini Kita harus semakin mengenal Kristus Dan mengenal pribadi roh kudus Dan itu membuat kita bisa berbuah lebat Filipi pasal 3 Ayat 7 sampai 10 Saya baca dari firman Allah yang hidup Dengarkannya Dari firman Allah yang hidup Dikatakan Engkau membebaskan Oh bukan Sudah kasih Bukan ya Saya nanti akan membaca dari firman Allah yang hidup Bukan dari ayat ini Mohon maaf Sudah ku ya Tapi disini kita sudah mengerti Bahwasannya Paulus berkata Bahwa yang penting adalah Bagi dia Yang utama adalah Mengenal dia Roma 8 Ayat 11 Mari saya baca Untuk saudara Tentang roh kudus Jadi Jangan berhenti Mengenal tentang Kristus Jangan berhenti Mengenal tentang roh kudus Engkau sudah bisa berbahasa roh Jangan berhenti Sampai engkau berbahasa roh Jangan Engkau bisa berdoa Dengan berkata-kata Dengan berbahasa roh Jangan berhenti Jangan stop disitu Karena kita harus lebih lagi Mengenal pribadi roh kudus itu Dapat sudah mengerti? Roma 8 Aik 11 Dan jika roh dia Yang telah membangkitkan Yesus Dari antara orang mati Nah Inilah yang membangkitkan Yesus Apa yang membangkitkan Yesus sayang? Roh dia Dia itu Allah Diam di dalam kamu Maka ia Yang telah membangkitkan Kristus Yesus Dari antara orang mati Roh Allah itu Akan Menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu Oleh rohnya Roh kudus Yang diam di dalam kamu Makanya kita perlu Mengenal lebih lagi Tentang roh kudus 2 Korintus pasal 3 Ayat 11 2 Korintus pasal 3 Ayat 11 Haleluya Amin Sebab jika yang pudar itu Disertai dengan kemuliaan Betapa lebihnya lagi Yang tidak pudar itu Disertai kemuliaan Haleluya Ya Saudara kasih kita mengerti Bahwasannya pada saat kita Ada hidup dalam Roh kudus Maka hidup kita Semakin cemerang Di hadapan Tuhan Makanya perlu sekali kita Mengenal Roh kudus Perlu lebih lagi Mengenal Roh kudus Jadi itulah Jadi itulah Di tahun 2020 Di tahun 2020 Sedikit memuka pikiran saudara Pasangan suami istri Yang sudah menikah Untuk saling mengenal Itu memiliki Harus mempunyai Waktu yang panjang Itu kelihatan secara fisik Nikah dengan Memiliki kasih Antara suami dan istri Tapi begitu pun Pun Memiliki waktu yang panjang lama Untuk saling mengenal Makanya ada istilah Kalau rumah tangga itu Enggak berhenti-henti Belajarnya Apalagi mengenal Kristus Berapa banyak orang Yang sudah Sudah berpikir Dia sudah mengenal Kristus Dia berpikir Beranggapan Dia sudah Tahu tentang Roh kudus Hari ini Segala tipu Setan Kita patahkan Karena firman ini Harus jadi Bagi saudara dan saya Kita mengenal Kristus lebih lagi Dan tidak pernah Ya banyak sekali Orang Kristen Berhenti Mengenal Kristus Saya Bawa saudara Waktu kita Sebelum lahir baru Kita rasa Sudah seperti itu ya Hidup dalam Kekristenan Tapi puji Tuhan Tuhan memberikan Anugerahnya Kita lahir baru Kita lebih lagi Mengenal Kristus Tentang kelahiran baru Sesudah lahir baru Ada lagi Sesudah melayani Ada lagi Seperti saya Sudah 50 tahun Lebih ikut Tuhan Lahir baru Saya berkata Kepada Surah satu kesaksian Memuliakan Tuhan Saya tidak pernah Jatuh Bangun Ikut Tuhan Saya tidak pernah Pergi Meninggalkan Pelayanan saya Dua tahun Tiga tahun Atau Saya Merosot Tidak Saya tetap ada Dalam kehidupan Kelahiran baru Pertobatan saya Tapi itu pun Sebagaimana Paulus 12 tahun Dia sudah Melayani Tuhan Dengan segala Hal yang demikian Rupa Dia berikan Pelayanan kepada Tuhan Berkata Aku ingin Mengenal dia Itulah yang Kuhendaki Mengenal Kuasa kebangkitannya Haleluya Jadi saya Mengajak Kepada semua Jemaat Tuhan Geraja Kemenangan Indonesia Yang sudah lahir baru Apakah sudah ada Di gedung gereja Ataukah yang sedang Mendengar Youtube ini Jangan berhenti Untuk mengenal Kristus Sekalipun sudah Lahir baru Sepertinya dikatakan Rasul Paulus Mengenal Kristus Dan mengenal Roh Allah Kita tahu dari Ayat 10 itu Kita mengerti Itu harus ada Dalam hari-hari kita Satu tahun Kita sudah jalani 2020 Hingga hitungan hari Tapi minggu Kita sudah selesai Ini yang terakhir Satu tahun Kita jalani Sepanjang 2020 Adakah kita Semakin mengenal Kristus Jawabnya Jangan pakai perasaan Karena nanti bisa KKN Kepada diri sendiri Jawabnya gampang Kalau engkau Berbuah lebat Sepanjang 2020 Menyatakan Bahwasannya memang Engkau sudah Semakin mengenal Kristus Jadi terlihat dari perubahan Pertumbuhan saudara Buah yang saudara hasilkan Semakin lebat 30 Menjadi 60 60 Menjadi 100 100 Stabil 100 Sampai Sampai Yesus datang Engkau sempurna Engkau sempurna Di hadapan Bapak Di sorga Atau Sampai akhir Dari minggu terakhir 2020 ini Sayangku Tidak menghakimi Tapi memberkati saja Supaya kita bisa Diberkati oleh Kebenaran ini Dibersihkan Dimerdekakan Apakah engkau masih Begitu-begitu saja Maafkan Siap ibadah Siap firman Tuhan Sepanjang firman Tuhan Entah pikiran kemana-mana Nah ini karunia Ibu Gembala Dan begitu selesai Firman Tuhan Kita akan berdoa Menyembah Saudara langsung Berangkat ke kamar mandi Dengan alasan Sesak Ibu Nanti kita lihat Apa arti ketatan Karena firman Tuhan ini Ujungnya adalah Ketaatan Ataukah saudara Masih begitu saja Tepuk tangannya Agak Berat Udah berulang-ulang Nyanyian mengatakan Lompat Iya memang Saya gak menurut Saudara lompat Setinggi-tingginya Tapi lompat lah Orang nyanyiannya Mengatakan Lompat Ku angkat tanganku Dari tahun ke tahun Kau tidak mengangkat tangan Dengan alasan Yang bisa diterima Oleh setiap orang Sama aja Kok angkat gak Yang penting hatiku Kita belajar Ketaatan hari ini Puas saya Waktu saya menyampaikan Sudah menuliskan ini Saya bilang Tuhan Jadikan ini kepada kami Jadikan kepada kami Semua Tuhan Jadikan kepada kami Semua Tuhan Kembali kepada firman Tuhan Yang berkata Sesudah Filipi Pasal 3 7-10 Di perjanjian lama Dalam Masmur 90 Ayat 8-12 Apa yang dikatakan Oleh Daud Tentang hari-hari Saya percaya Kita tidak saja Melewati 2020 Yang sebentar lagi Selesai Hanya dengan Ucapan syukur Yang tidak Dengan pengertian Yang dalam Masmur 90 Saya mulai Dari ayat 8 Engkau menaruh Kesalahan kami Di hadapanmu Dan dosa kami Yang tersembunyi Dalam cahaya Wajahmu Semua Tuhan tahu Engkau ada yang bisa Bersandiwara Walaupun bisa Bersandiwara Bisa kamuflase Bisa tersenyum Tapi Tuhan melihat Sampai ke dalam hati kita Ayat 9 Sungguh Segala hari kami Berlalu Karena gemasmu Kami menghabiskan Tahun-tahun kami Seperti keluh Masa hidup kami 70 tahun Dan jika kami Kuat 80 tahun Katakan dalam hati saudara 90 tahun Minimal Tuhan Ya Saya dengan Bapak Gembala Mengklaim itu Seperti bolang Bolang Sembiring Ya Dan kebanggaannya Adalah Kesukaran Dan penderitaan Sebab berlalunya Buru-buru Dan kami Melayang Lenyap Siapakah Yang mengenal Kekuatan murkamu Dan takut Kepada gemasmu Ajarlah kami Menghitung Hari-hari kami Sedemikian Hingga kami Beroleh hati Yang bijaksana Inilah firman Tuhan Di akhir tahun Minggu terakhir ini Jangan jalan Haleluya We wish you Merry Christmas Happy New Year Puji Tuhan sayang Tapi ini yang paling penting Apalagi sepanjang tahun ini Ada roh kudus Yang menyampaikan sesuatu Ada kejadian A Kejadian B Kejadian C Mana mungkin Kita berlalu terus Semuanya itu Membuat kita semakin Mengenal Kristus Semakin mengenal Roh kudus Harus Sehingga Apapun Menjadikan kebaikan Roma 8 28 Puji Tuhan Dari Firman Allah Yang hidup Kalimat ini Mengatakan Saya baca ya Engkau Ayat 8 Membeberkan semua dosa kami Di hadapanmu Dosa-dosa kami yang tersembunyi pun Engkau melihatnya Tidak heran Kalau di bawah murkamu Masa hidup kami Di sini terasa panjang dan berat Hidup kami selalu penuh Dengan keluhan Kami diberi hidup selama 70 tahun Beberapa dari kami mungkin hidup sampai 80 tahun Tetapi tahun-tahun yang terbaik Sekalipun sering hampa dan penuh penderitaan Dengan cepat tahun-tahun itu berlalu Dan kami pun lenyaplah Siapakah yang menyadari Kedasyatan amarahmu Siapa di antara kami yang takut Kepadamu Sebagaimana layaknya Dua belas Ini dia Ajari kami Menghitung hari-hari kami Menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu Tolonglah kami untuk menjalani hidup Sebagaimana patutnya Yang tepuk tangannya agak seret Mungkin enggak menyimaknya Tapi enggak mungkinlah diulangi lagi ya Waktu terus berjalan sayang Tapi saya bacalah Ayat 12 Dari firman Allah yang hidup berkata Ajari kami menghitung hari-hari kami Menyadari Betapa sedikitnya hari-hari itu Karena seribu tahun satu hari sama Tuhan sayang Tolonglah kami Untuk menjalani hidup Sebagaimana patutnya Melalui pengenalan kita kepada Kristus Dan pengenalan kita kepada pribadi roh kudus Oh haleluya Haleluya Minggu yang lalu Atau dong minggu yang lalu Kita sudah baca dari Ephesus pasal 5 Dikatakan Dalam perjanjian baru ini Bagaimana Kepada sidang di Ephesus Harus Memperhatikan hidup kita Dengan saksama Saya harap semua kita setuju Selesaunya kita Kau bapak Kau ibu Kita menjalani rumah tangga Kita plan-plan Tuhan Menjalani planan kita Tolong Firman ini Sungguh Membuat hati kita Membuat hati kita Benar-benar mengerti Apa yang Tuhan Masukkan bagi kita Sebelum kita menutup Tahun 2020 Karena itu Perhatikanlah dengan saksama Ayat 15 Ephesus pasal 5 Perhatikanlah dengan saksama Jadi tidak beda Ajarilah kami Tadi Masmur 90 Ayat 12 Tadi Bagaimana kami hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Selalu kita berkata Tuhan berikan hikmat Kepadaku Berikan hikmat Tidak mungkin Tuhan memberikan hikmat Tuhan tidak akan pernah Membuang mutiara Ke babi Karena babi Tidak mengerti Apa nilai mutiara Tuhan tidak mungkin Memberikan sesuatu Kalau kita tidak mengerti Apa yang harus Menjadi bagian kita Dan menjadi bagian Tuhan Jadi hari ini Inilah berkat Tuhan Bagi kita semuanya Mari kita perhatikan Hidup kita Sebelum kita selesaikan 2020 Dan Tuhan pasti menolong kita Ada roh kudus sumber Bagi kita Yang begitu setia kepada kita Haleluya Kita berikan kembali Haleluya Tuhan Yesus baik Kasihnya Luar biasa Hebat Saya berharap Firman ini Sudara-sudara dengar Dan sudara telah Sudara cernak Di dalamnya Sudara merasakan Kasih Tuhan Kalau boleh Kasih Ibu Gembala Dan Bapak Gembala juga Kalau boleh Sebenarnya Setiap akhir tahun Kita sudah menyadari Harus Benar-benar menyadari Bagaimana kita hidup Sepanjang tahun Itu Hati-hati Kalau kita berjalan terus Dan kita mengukurkan Seperti apa Menjadi ukuran kita Hati-hati Setan itu licik Firman Tuhan Dua minggu Berturut-turut Disampaikan kepada Jemaat Gereja Kemenangan Iman Indonesia Jabodetabek Bahwasannya Tuhan mencari buah Harus berbuah Bahkan Tuhan Menyuruh Tebang Kalau tidak berbuah Lukas Pasar 13 Saya 7 Ini hotbas Satu Empat minggu Saya gak tahu Saya gak pernah terpikir Baru selesai Baru saya pikir Wah ini Hotbas Empat minggu Dirangkum disini Makanya saya Berdoa minta Tadi kepada Jos Jos doakan mama Supaya waktu saya bisa Tepat Karena hari ini kita Baptisan Lukas 13 Saya percaya Cepat apalagi Respon saudara Sangat luar biasa Pasti saya tahu Saudara Ya cepat Bisa nangkap Sehingga saya pun Bisa melaju Dengan cepat Lukas 13 Ayat 7 Ini kita sudah Membaca Ayat ini Lalu Ia berkata Kepada pengurus Kebun anggur itu Sudah 3 tahun Berarti perjalanannya Setahun 2019 2018 2017 Haleluya Sudah 3 tahun Aku datang Mencari buah Pada pohon arah ini Dan aku tidak menemukannya Tebanglah pohon ini Untuk apa Ia hidup di tanah ini Dengan Percuma Kalau saya tanya Jemaat GKU Yusus Yang pelayan Sejabore tabe Mana lebih suka Firman Tuhan Yang keras menghujam Yang memisahkan Tulang dengan Sumsum Atau Yang mendayu-dayu Sehingga saudara Ya Saking mendayunya Ya Matanya pun tertidur Terima kasih Pak Jim Tuhan berkati Pak Jim Haleluya Saya tahu jawaban saudara Karena sudah terbiasa Sudah terbiasa makan nasi Dikasih pizza Rasanya belum nendang Apalagi bubur ayam Sekalipun bubur ayam itu Satu tong dikasih Kalau belum nasi Belum nendang Harus nasi Pakai Daun singkong Nah Baru nendang dia Haleluya Ya Gak apa-apa Tepuk tangannya pun Seperti itu Saya tahu Saudara sedang berpikir Ibu kan selalu berpikir Bagaimana sepanjang tahun Jadi saya Mau konsentrasi Seperti apa Saya sepanjang tahun ini Jadi tepuk tangan saya Kurang mantap Gak apa-apa Yang penting Saudara diberkati Semuanya Haleluya 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 Setiap ranting Padaku yang tidak berbuah Dipotongnya Siapa yang dipotong Punya disini adalah Tuhan Dipotongnya Dan setiap ranting Yang berbuah Dibersihkannya Supaya Ia lebih banyak Berbuah Katakan kanan kiri Atau kepada diri saudara Ayo cepat-cepat berbuah Nanti Selak Kalau orang jawab Selak dipotong Ya boleh ketawa Tapi bertobat Boleh ketawa Tapi ada Sesuatu yang saudara terima Untuk membuat saudara semakin Sungguh-sungguh Mengerti apa Tuhan Sudara mengatakan Ah bu Tiga tahun Aku tahun yang lalu berbuah Ya tahun ini aja Aku enggak Sayang Tiga tahun Jangan-jangan Bagi kita Masuk Tuhan adalah Tiga minggu Karena ukuran kita Dengan ukuran Tuhan Tidak sama Tidak sama sayang Ya bukan katanya Tiga tahun Lah seribu tahun Tuhan Satu hari Satu hari Tuhan Seribu tahun kita Tidak sama Makanya hari ini Jika engkau mendengarkan Firmanmu Jangan keraskan hatimu Segera Sudara lakukan Maka kasih kemuran Tuhan Akan ada dalam hidup saudara Haleluya Haleluya Umat Tuhan Salam kemenangan iman Mari kita tertawa Haleluya Benar-benar tertawa loh Ya kan kalau makanan keras itu Sudah ku mengenyangkan Ya apalagi dikasih tambung Wah kenyang banget Sehingga kita menutup tahun 2020 Dengan penuh sukacita Karena Tuhan sudah memuaskan hidup kita Apa sih yang memuaskan kita? Kebenaran demi kebenaran Kau soal berkat itu So pasti Karena dia tidak pernah membiarkan kita Berikutnya Apakah kita benar-benar Menyambut firman Kebenaran ini Meresponi firman Atau Kita membiasakan Berlalu demikian saja Ayo Saya ulangi Apakah kita benar-benar Menyambut Setiap firman disampaikan Meresponi Setiap Kebenaran firman Yang disampaikan Kepada kita Kalau saudara berkata Saya tidak Berlalu demikian firman itu Tapi saya responi Tidak bisa tidak Engkau pasti berbuah Saya ulangi lagi Bicara tentang buah Ada tiga hal Buah pertobatan Satu Ini harus ditanggalkan Semua manusia ada Manusia lama Tabiat buruk Tabiat yang dari manusia Yang diturunkan Dari keturunan adaan Dibuang Dimatikan Total Tidak boleh berangsur Lalu Kenakan manusia baru 2 Kerintus 5 17 Barang siapa ada Dalam Kristus Dia sudah menjadi Ciptaan baru Yang lama Yang lama Yang lama Semua tidak ada lagi Ditanggalkan Dibuang Yang baru Yaitu Kedua Buah roh Berangsur-angsur Dimulai daripada Kasih Yang utama Kasih Lalu selanjutnya Sesudah-sudah Memiliki Kasih Karena Allah itu Adalah Kasih Kita bersyukur Bapak Gembala Menyampaikan Satu state Ataupun Satu pernyataan Kalau kita Bicara tentang Tuhan Tidak bisa lepas Dari hal Kasih Kalau kita Bicara tentang Kasih Itu artinya Kita harus Bicara tentang Tuhan Begitu ya Haleluya Dari Kasih Yang sudah Ada Dalam hidup Kita Iman Pengharapan Kasih Yang paling Besar Adalah Kasih Dan Kalau di Sorga Tidak perlu Lagi Iman Tidak ada Pengharapan Karena Sudah Semuanya Dimikir Tapi Kasih Akan tetap Tinggal Sampai Ke Sorga Kasih Itu Akan Ada Kita Hidup Dalam Kasih Sempurna Seperti Kasih Kristus Sesudah Kita Miliki Kasih Maka Berikutnya Ada Sukacita Ada Damai Sejahtera Ada Kesabaran Ada Kemurahan Filipi 1 Ayat 9 Sampai 11 Saya Ulangi Lagi Ayat Ini Saya Sampaikan Minggu Yang Lalu Saya Katakan Tolong Sudara Ulangi Filipi 1 Ayat 9 Sampai 11 Ini Masih Sudara Dengar Apa yang Saya Sampaikan Itu Saya Harap Sudara Mengerjakannya Dan Inilah Doaku Jadi Saya Dan Bapak Gembala Tiap Hari Berdoa Supaya Kasih Saudara Semua Jemaat Tuhan Makin Melimpah Suami Istri Istri Kepada Suami Kepada Istri Orang Tua Kepada Anak Anak Kepada Orang Tua PKS Kepada Anggotanya Anggota Kepada PKS Semua Kita Seluruhnya Bahkan Kepada Musuh Pun Kita Sanggup Mengasih Mereka Berpenas Kasihan Siapapun Dia Semoga Harus Dan Hari ini Kita Sama-sama Melaksanakan Baptisan Walaupun Di masa Pandemi Kita Tidak Bisa Lagi Memiliki Barisan Doa Yang Begitu Banyak Kita Tidak Bisa Lagi Menumpangkan Tangan Baktisan Rokudus Tidak Boleh Tidak Haleluya Para Pelayan Tuhan Kasih Saudara Tidak Berkurang Karena Masa New Normal Tapi Terus Melimpah Saudara Ada Nanti Dalam Ibadah Baptisan Sebelum Mereka Menas Ke Kolam Mereka Ada Disini Untuk Berima Rokudus Jangan Hanya Tiga Empat Orang Semua Kita Pelayan Itulah Kasih Yang Sudah Ada Dalam Fidup Kita Sehingga Amanat Agung Tuhan Bersama Matius 28 Ayat 18 Sampai 20 Tuhan Mengatakan Pergilah Jadikan Semua Bangsa Dan Selanjutnya Dan Markus 16 Ayat 20 Mari Kita Baca Sama-sama Markus 16 Ayat 20 Masih Ada Disini Sayang Terima Kasih Markus 16 Ayat 20 Serempak Ya Satu Dua Tiga Dan Tuhan Terus Bekerja Dan Meneguhkan Firman Itu Dengan Tanda Tanda Yang Menyertai Kata Mereka Ganti Dengan Saya Saya Pun Pergilah Kalau Mereka Kita tunjuk Orang Lain Biarlah Kita yang Diberkati Waktu Kita Diberkati Baru Kita Bisa Memberkati Orang Kalau Orang Diberkati Belum Tentu Kita Diberkati Tapi Kalau Kita Diberkati Kita Pasti Bisa Memberkati Orang Ayat 20 Yuk Katakan Saya Pun Tiga Ya Saya Pun Pergilah Memberitakan Injil Ke Segala Penjuru Dan Tuhan Terus Bekerja Dan Meneguhkan Firman Itu Dengan Tanda Yang Menyertainya Lebih Mantap Karena Kita Terus Mengenapkan Perintah Agung Inilah Buah Yang Ketiga Yang Harus Ada Dan Minggu Yang Lalu Bagaimana Seorang Agar Dapat Menghasilkan Buah Pertama Harus Tinggal Dalam Pokok Johan 15 N 4 Sampai 5 Menjadi Jemaat Jemaat Setia Ada Dalam Satu Pengembalaan Sidang Tidak Keluar Masuk Aku Suka Di Sana Aku Suka Di Sini Aku Mau Di Sana Aku Suka Di Sini Rasanya Aku Nyaman Di Sana Tidak Seperti Itu Harus Tinggal Dalam Pokok John S15 Ayat 4 Sampai 5 Saya Tidak Usah Baca Ayat Itu Karena Kita Sudah Tahu Jadi Menjadi Jemaat Yang Setia Dalam Satu Pengembalaan Gereja Saudara Harus Betul Spontan Kalau Ditanya Siapa Gembalamu Sebutkan Nama Gembala Saudara Dan Kalau Nanti Bapak Gembala Ditanya Pak Ada Jemaat Bapak Namanya Martono Ya Lagi Martono Gak ada Disini Kita Sebut Aja Bapak Gembala Akan Bertanya Oh Iya Martono Minimal Bapak Berkata Begini Kalau Sama Ibu Gembala Saya Perset Langsung Saya Ngomong Wah Gini Gini Tapi Bapak Gembala Kita Banyak Yang Sudah Kasih Dikerjakannya Bapak Gembala Akan Tanya Dari Mana Kelompok Selnya Oh Dia Tinggal Disini Pak Begini Oh Dia Jemaat Saya Dia Domba Yang Tuhan Percayakan Jelas Pertama Itu Membuat Seorang Bisa Berbuah Ia Menghasilkan Buah Kedua Memiliki Kerinduan Untuk Hidup Dengan Roh Kudus Tentunya Sudah Berbahasa Roh Kemudian Sudara Penuh Dengan Roh Kudus Kemudian Sudara Mau Dipimpin Roh Kudus Dan Harus Selanjutnya Lengkap Taat Kepada Roh Kudus Karena Roh Kudus Yang Memampukan Menginsafkan Mengajari Kepada Semua Kita Anak-anak Tuhan Untuk Apa Yang kita Lakukan Supaya Kita Bisa Berbuah Dan Bagaimana Sudara Tadi Bisa Penuh Dengan Roh Kudus Hidup Dengan Roh Kudus Dipimpin Setiap Saat Dan Taat Itu Hanya Dengar Sayang Kalau Engkau Rindu Bertekun Dan Berdoa Roh Kudus Setiap Saat Kau Berkata Pimpin Aku Aku Mau Kau Pimpin Kalau Engkau Berkata Tadi Pagi Aku Sudah Berbahasa Roh Dan Dalam Perjalanan Hari-hari Saudara Dalam Kegiatan 24 jam Engkau Tidak Bertekun Dan Berdoa Terus Dengan Roh Kudus Saya Khawatirkan Engkau Tidak Akan Bisa Terus Melakukan Apa Yang Dikendaki Oleh Tuhan Dalam Arti Menghasilkan Buah Itu Yang Kedua Yang Ketiga Setiap Hari Harus Saudara Bertindak Dari Apa Yang Selama Ini Saudara Tidak Lakukan Contoh Saya Katakan Minggu Yang Lalu Engkau Tidak Terbiasa Angkat Tangan Mulailah Bertindak Angkat Tangan Tiap Pagi Berdoa Hanya Sekedar Lewat Lima Menit Mari Bertindak Mulailah Engkau Tekun Berdoa Tambahi Waktu Doa Saudara Bertindak Segala Hal Mungkin Selama Ini Engkau Seorang Pribadi Yang Memiliki Satu Gaya Hidup Yang Tidak Biasa Menegur Orang Aku Tidak Sakit Hati Dengan Dia Aku Tidak Bunci Sama Dia Aku Tidak Marah Sama Suami Aku Begitu Ya Kami Keluar Keluar Aja Dari Kamar Gak Ada Bilang Sapa Haleluya Pak Haleluya Darling Tapi Kami Saling Mengasih Mari Tindakkan Sesuatu Karena Alkitab Mengatakan Hendaklah Engkau Ramah Hidup Dalam Kasih Mesrah Saudara Mulai Bertindak Haleluya Itu Yang Yang Kita Pelajari Pada Minggu Yang Kemarin Sekarang Mari Kita Belajar Lagi Dan Menyadari Bahwasannya Setiap Anak Tuhan Siapa Anak Tuhan Tolong Lambaikan Yang Angkat Tangan Ini Kalau Setuju Katakan Amin Cepat Ya Saudara Yang Angkat Tangan Ini Yang Sebagai Anak Tuhan Tuhan Pasti Selalu Bicara Kepada Saudara Turunkan Tangan Terima kasih Saya Anggap Sudah 100% Mengaminkan Pasti Tuhan Berbicara Kepada Saudara Dan Kita Sudah Belajar Dari Bapak Gembala Beberapa Minggu Yang Lalu Tuhan Berbicara Melalui Pernyataan Langsung Mimpi Seperti Maria Dan Yusuf Begitu Jelasnya Maria Mendapat Arahan Dari Malaikat Dan Yusuf Juga Mendapat Arahan Luar Biasa Tuhan Bicara Secara Langsung Dan Kesaksian Bapak Gembala Ketemu Dengan Tuhan Waktu Ada Di Rawam Mangun Ini Yang Pertama Melalui Pernyataan Langsung Nubuatan Mimpi Pernyataan Matius 2 18 Coba Saya Segarkan Saja Matius Pasal 2 Ayat 18 Sampai 24 Dan Ini Bukan Hanya Kepada Maria Sampai Sekarang Tuhan Tidak Berubah Sampai Sekarang Tuhan Tidak Berubah Matius 2 Ayat 18 Apa Dikatakan Matius 1 Maafkan Saya Matius 1 Kelairan Yesus Kristus Adalah Seperti Berikut Pada Waktu Maria Ibunya Bertunangan Dengan Yusuf Ternyata Ia Mengandung Dari Roh Kudus Sebelum Mereka Hidup Sebagai Suami Istri Karena Yusuf Suaminya Seorang Yang Tulus Hati Dan Tidak Mau Mencemarkan Nama Istrinya Di Muka Umum Ia Bermaksud Menceraikannya Dengan Diam Diam Tetapi Ketika Ia Mempertimbangkan Maksud Itu Malaika Tuhan Nampak Kepadanya Dalam Mimpi Dan Berkata Yusuf Anak Daud Janganlah Engkau Takut Mengambil Maria Sebagai Istrimu Sebab Anak Yang Di Dalam Kandungan Mu Adalah Dari Roh Kudus Dan Sudah Selesaikan Kita Sudah Membaca Ini Jadi Tuhan Berbicara Saya Berharap Saudara Tadi yang Mengangkat Tangan Sebagai Anak Tuhan Yang Mengatakan Tuhan Terus Masa Berbicara Melakukan Hal Yang Sama Dia Tidak Berubah Mari Mengerti Sayang Jangan Pernah Katakan Tuhan Tidak Bicara Kepada Saya Salah Sesat Tuhan Bicara Kepada Kita Dia Sayang Kepada Kita Saya Punya Anak Dan Menantu Kadang-kadang Mereka Ini Sudaku Dan Juga Full Timer Agak Agak Bagaimana Dengan Saya Karena Saya Terus Bicara Kemarin Kami Simulasi Dari Ini Untuk Baptisan Saya Katakan Bicara Supaya Baptisan Ini Bisa Lebih Baik Apalagi Tuhan Yang Ingin Saudara Betul-betul Mengalami Berkatnya Dan Dia Sudah Menyiapkannya Menyerahkan Nyawanya Menjadi Miskin Supaya Kita Kaya Berbilur-bilur Supaya Kita Sembuh Mana Mungkin Tuhan Tidak Bicara Tidak Tuhan Saudara Dan Saya Sampai Ketanah Kanaan Dia Bicara Kepada Kita Melalui hidup Saudara Namanya Dimuliakan Saudara Bisa Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Tidak Mungkin Tuhan Tidak Menginginkan Kegagalan Saudara Dia 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 Ingin Keberhasilan Memuliakan Tuhan Dan Engkau Dimuliakan Haleluya Kepada Maria Juga Lukas 1 Ayat 26 Sampai 38 Saya tidak Baca Ini Cara yang Pertama Tuhan Bicara Kemudian Lewat Keadaan Sudah Masih Mendengar Apakah Ini Sudah Sudah Dengar Firman Tuhan Tanggal 6 Desember Kalau tidak Salah Melalui Peristiwa Di sekitar Saudara Selai Rambut Pun Tidak Akan Jatuh Burung Pipit Harganya Seduit Kalau Tuhan Tidak Perkenankan Dia Tidak Akan Jatuh Tuhan Berbicara Kepada Kita Matius 10 28 Nanti Sudah Baca Di rumah Lewat Firmannya Wah Tebel loh Sudah Dan tebel Seperti ini Diterangkan Lagi Setiap Ibadah Pasal Lepas Pasal Ayat Lepas Ayat Apakah Tuhan Tidak Berbicara Sekarang Jujur Apakah Setiap Dia Berbicara Kau Meresponinya Kau Menanggapinya Atau Melalukannya Sayang Jujur Saja Supaya Hari Setan Tidak Bisa Berbuat Apalagi Dia Dipermalukan Setan Dan Sudara Bisa Menghasilkan Buah Yang Lebak Lewat Firman Masmur 119 Ayat 105 Dan Terakhir Lewat Pemimpin Rohani Kita Ibrani 13 Ayat 17 Baca Baca Kembali Di rumah Silahkan Boleh Multimedia Menyampaikannya Silahkan Multimedia Saya sebutkan Ayat Tayangkan Aja Multimedia Tapi Saya tidak Baca Sampai Kita Menghemat Waktu Ayo Multimedia Masmur 119 Ayat 105 Konsentrasi Anak Saya Di Multimedia Nah Kemudian Melewat Pemimpin Rohani Kita Ibrani 13 Ayat 17 Jadi Pertama Semua Kita Sungguh Mengerti Bosannya Tuhan Kita Tuhan Yang Hidup Terus Berbicara Kepada Kita Masalahnya Apakah Kita Mau Mendengar Menanggapi Meresponi Kembali Kepada Kita Kembali Kepada Saudara Kedua Saya Percaya Saudara Anak Tuhan Pasti Berdoa Meminta Bertanya Memohon Kepada Tuhan Pasti Ya Gak Mungkin Apalagi Saudara Ada Jemaat GKI Dan Saya Tanya Sama Saudara Pada Saudara Berdoa Meminta Bertanya Memohon Apakah Tuhan Menjawab Ya Tuhan Saudara Tuhan yang hidup Saya kan pernah Berhutbah Sama Saudara Kalau Saja Anak Saudaraku Memanggil Saya Gak Tahu Entah Apa Saja Saudara Kasih Dia Memanggil Hanya Ma Saya Gak Gak Mungkin Pura-pura Gak Tahu Gak Gak Dengar Saya Ini Mama Yang Baik Dan Mama Yang Waras Tapi Ada Tuhan Kita Yang Luar Biasa Baiknya Lebih Daripada Ibu Ginting Ibu Gembala Enggak Kita Panggil Pun Dia Hadir Apalagi Kita Berdoa Memanggil Dia Dia Ada Saya Tanya Lagi Supaya Suma Menjawab Kalau Saudara Berdoa Bertanya Memohon Dan Sesuatu Seperti Itu Apakah Tuhan Menjawab Yang Mengatakan Tuhan Menjawab Pada Saat Dia Berdoa Meminta Bertanya Dan Memohon Coba Lambaikan Tangannya Yakinkan Kita Berikan Kemulian Bagi Tuhan Jeremia 29 Jeremia 29 Ayat 11 Sebab Aku Ini Mengetahui Rancangan Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Demikian Afirman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Kecelakan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Harapan Dan Perhatikan Sayang Ayat 12 Apabila Kamu Berseru Dan Datang Untuk Berdoa Kepadamu Yuk Lanjut Apabila Kamu Mencari Aku Kamu Akan Menemukan Aku Apabila Kamu Menanyakan Aku Dengan Segenap Hati Aku Akan Memberi Kamu Menemukan Aku Demikianlah Firman Tuhan Dan Aku Akan Memulihkan Kedanmu Dan Akan Mengumpulkan Kamu Dari Antara Segala Bangsa Dan Dari Segala Tempat Kemana Kamu 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 Terlaku 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 Demikianlah Firman Tuhan Dan Aku Akan Mengembalikan Kamu Ketempat Yang Dari Mana Aku Telah Membuang Kamu Dan Seterusnya Dari Ayat Ini Yang Masih Bisa Mengikuti Kita Berkata Setiap Kita Datang Berdoa Pasti Tuhan Menjawab Terima Kasih Kemudian Masalahnya Saat Tuhan Menjawab Jawaban Tuhan Tuhan Tidak Seperti Yang Kita Inginkan Dan Itu Yang Kata Bapak Gembala Sehingga Kita Enggan Merespon Mentaatinya Sayang Ayo Jujur Saja Tidak Seperti Apa Yang Kita Harapkan Jawaban Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Sehingga Kita Enggan Saya Pake Bahasa Yang Paling Halus Enggan Untuk Menta Atinya Padahal Itulah Yang Terbaik Itulah Yang Terbaik Itulah Yang Terbaik Itulah Yang Terbaik Bagi Saudara Dan Saya Jawaban Tuhan Itulah Yang Terbaik Bagi Saudara Dan Saya Seharusnya Agar Kita Berbuah Banyak Atau Berbuah Lebat Apa Yang Tuhan Katakan Firmankan Tidak Bisa Tidak Kita Harus Taat Ini Poin Terakhir Tolong Perhatikan Dengan Sungguh Angkat Wajah Saudara Minta Ruh Kudus Menolong Saudara Seluruh Keberhasilan Hamba Tuhan Dari Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Baru Itu Adalah Hasil Dari Ketaatan Mereka Bukan Semata Mata Iman Mereka Iman Itu Berbeda Beda Ukurannya Saya Tapi Ketaatan Itu Mau Tidak Mau Supaya Kau Bisa Berhasil Mutra Saya Tidak Tau Apakah Iman Saya Besar Tidak Tapi Saya Selalu Kadangkala Memiliki Pikiran Ada Rasa Khawatir Tapi pada Satuan Bicara Ingen Kau Jangan Khawatir Oh Iya Ya Tuhan Kau Itu Ada Dalam Lembah Kelampun Kau Ada Ya Tuhan Disitu Sudah Lihatkan Iman Saya Tidak Seberapa Haleluya Yang Mengerti Katakan Saya Puji Tuhan Yang Menjawab Saya Minta Tuhan Terus Akan Mengajari Sudara Bukan Semata Mata Iman Mereka Sebaliknya Sekalipun Adan Dan Hawa Rencana Tuhan Begitu Besar Terhadap Adan Dan Hawa Setiap Suri Dikatakan Tuhan Datang Menghampiri Mereka Tetapi Oleh karena Ketidak Taatan Hanya Satu Saja Pohon Yang Dilarang Untuk Dimakan Puahnya Tidak Taat Hawa Maka Adan Dan Hawa Harus Mati Dan Keluar Diusir Dari Taman Eden Saya Berdoa Sekali Saya Berdoa Tadi Di meja Belajar Saya Bila Tuhan Jadi Jadi Bagi saya Dan semua Umatmu Kami Taat Saul Diurapi Dipilih Tuhan Dan Ditetapkan Tuhan Untuk Menjadi Raja Israel Untuk Selama Lamanya Tidak Taat Simpson Lahir Sebagai Nazir Allah Penuh Kuasa Tidak Taat Menajiskan Hidupnya Tidak Bisa Haleluya Dapat Saya Ajak Saudara Ada Satu Perumpamaan Yang Jarang Kali Kita Baca Saya Dapat Seperti Itu Kemudian Mari Kita Baca Dari Matius 21 Saya Mencari Dari Konkordasi Tidak Ketemu Ketemu Tapi Satu Saat Berikutnya Tuhan Suruh Saya Membuka Ini Wah Saya Dapat Matius 21 Ayat 28 Ini Jarang Ya Dari Ayat Ini Coba Matius 21 Ayat 28 Perumpamaan Tentang Dua Orang Anak Saya Baca Dengan Cepat Tolong Perhatikan Jarang Ini Tetapi Apakah Pendapatmu Tentang Ini Seorang Mempunyai Dua Anak Laki Laki Ia Pergi Kepada Anak Yang Sulung Dan Berkata Anakku Pergi Garis Bawahi Dan Berkejarlah Hari Ini Dalam Kebun Anggur Jawab Anak Itu Baik Bapak Tetapi Ia Tidak Pergi Lalu Orang Itu Pergi Kepada Anak Yang Kedua Dan Berkata Demikian Juga Dan Anak Itu Menjawab Aku Tidak Mau Tetapi Kemudian Ia Menyesal Lalu Pergi Supaya Sudara Mengerti Rokudus Mengajari Sudara Siapakah Di antara Kedua Orang Itu Yang Melakukan Genda Ayahnya Garis Bawahi Alkitab Sudara Yang Melakukan Job Mereka Yang Terakhir Saya Percaya Sudara Sudah Mengerti Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Pemungut Pemungut Cukai Dan Perempuan Sundal Akan Mendahului Kamu Masuk Kedalam Kerjaan Surga Sebab Yohanes Datang Untuk Menunjukkan Jalan Kebenaran Kepadamu Dan Kamu Tidak Percaya Kepadanya Tetapi Pemungut Pemungut Cukai Dan Perempuan Sundal Percaya Kepadanya Dan Meskipun Kamu Melihatnya Tetapi Kemudian Kamu Tidak Menyesal Dan Kamu Tidak Juga Percaya Kepadanya Sayang Satu Tahun Akan Berlalu Sebentar Lagi Tolong Mohon Saya Sebagai Ibu Gembalan Bapak Gembalan Kita Mengerti Dari Kisah Ini Bagi Kita Berkata Amen Mari Lakukan Kalaupun Kau Tidak Berkata Amen Tapi Hatimu Tahu Itu Yang Tuhan Lakukan Memang The best Yang Adalah Ku Jawab Ya 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 Dan selesai Engkau Menyanyi Itu Dan selesai Berkata Engkau Lakukan Itu The best Tapi Bagi Tuhan Disini Yang Paling Penting Adalah Melakukan Taat Saya Berdoa Saya Turun Apa Saya Taruh Kepala Saya Seperti Ini Berdoa Tuhan Jadi Bagi Tuhan Haleluya Saya Pertanya Tuhan Penuh Anugerah Haleluya Ayat 32 Menyatakan Kalau tidak Taat Ya Ayat 32 Tadi Menyatakan Kalau tidak Taat Tidak Melakukan Apa yang Dikatakan Tuhan Sama saja Artinya Dengan Tidak Percaya Sekalipun Kita Katakan Amen Atas Firmannya Atau Kita Katakan Saya Percaya Tapi Kalau Tidak Kita Lakukan Kita Mengerti Dari Apa yang Diajarkan Tuhan Dari Dua Orang Muda Ini Jadi Jika Kita Tidak Taat Lakukan Apa yang Tuhan Katakan Ajarkan Firmannya Sebenarnya Tidak Ada Artinya Kita Dengar Sayangku Maafkan Agak Tajam Saya Ulangi Jikalau Engkau Memiliki Satu Hati Yang Tidak Mau Taat Tidak Ada Gunanya Engkau Mendengar Firman Tuhan Apa yang Diajarkan Apa yang Dikatakan Kebenaran Oleh Tuhan Apakah Selama Ini Kita Sudah Merasa Benar Saat Kita Mendengar Firman Bahkan Saat Kita Katakan Amen Mari Tuhan Punuhan Dukrah Hari ini Kita Mengerti Semua Firman Pengajaran Tanpa Dilakukan Tanpa Ketatan Tidak Menghasilkan Apapun Tidak Ada Buah Pasti Ditebak Saya Tidak Lagi Sudahku Dengan Marah Atau Apa Tapi saya Berdoa Sekali Saudara Mengerti Kerinduan Tuhan Dan ini Kerinduan Kami Seperti Bapak Ibu Kembala 2021 Saudara Berbuah Hebat Semuanya Saudara Kau Bapak Kau Ibu Rumah Tangga Suami Istri PKS Seluruhnya KKS New Normal Wow Tiga Jiwa Untuk Sudara Menangkat Itu Gampang Bagi Saudara Jadi Hari Ini Kalau Engkau Tidak Taat Percuma Saja Kau Abaikan Saja Firman Dan Kebenaran Itu Percuma Saja Selalu Kita Berpikir Dalam Hati Kita Bahwa Kita Melakukan Sesuatu Yang kita Rasa Benarkan Itu Tidak Salah Bu Nah Itu Satu Ya Satu Hal Yang Selalu Menipu Saudara Maafkan Saya Biar Biar Lebih Tajam Kalimat Ini Halo Saudara Berkata Bu Emangnya Salah Saya Ke Kemara Mandi Bu Emangnya Saya Salah Ngasih Kulete 5000 Hari Ini Kita Belajar Saya Akan Akhir Selalu Kita Berpikir Bahwa Kita Lakukan Itu Apakah Sesuatu Yang Salah Saya Sudah Beribadah Bu Saya Berdiri Ibu Saya Baik Mendengarkan Bu Masakan Saja Hanya Kekamermahan Ibu Saya Salah Saya Doakan Ibumu Ini Saya Dikasih Tuhan Hal-hal Detail Seperti Ini Tidak Ada Hatiku Tidak Suka Dengan Engkau Tidak Ada Hatiku Tidak Gembes Atau Srek Dengan Non Aku Yang Menyampaikan Kasih Saya Berharap Sudah Merasakan Kasih Ibu Saudara Ini Tapi Inilah yang Tuhan Sampaikan Untuk Kita Semuanya Haleluya Bagi Saudara yang Berkata Apakah Ini Salah Apakah Itu Salah Pertanyaan Ini Pertanyaan Saja Apakah Saudara Tuhan Tuhan Kepada Keinginannya Kepada Kehendaknya Kepada Kebenarannya Kepada Rencananya Sekali lagi Dengan cepat Ingat Saul Mempersembahkan Komrembarkaran Seperti itu Dalam Pikirannya Pikirku Apa yang Salah Kan Aku Memberikan Korban Persembahan Sebelum Musuh Datang Mananya Yang Salah Tapi Dia Diperadabkan Dengan Ketaatan Yang Melakukan Korban Untuk Persembahan Itu Bukan Dia Tapi Harus Nabi Samuel Saya berdoa Kali Supaya Sudah Ngerti Kalau selama Ini Sudah Pupuk Sudah Tenang Tenangkan Diri Sudara Sudara Aman Amankan Diri Sudara Sudara Bela Bela Apa Sibukkan Saya Sayangku Aku berdoa Dalam Nama Tuhan Yang Sehari Ini Tersingkap Supaya Kau Berbuah Lebak Sayangku Di depan Tuhan Dan Apa yang Kau Minta Kepada Tuhan Diberikan Karena Itu Janji Tuhan 1 Ayat Sudah Kita Baca Karena Kita Sudah Menamatkan Bicara Tentang Saul Dan Daud Tapi Tidak Salah Untuk Menyampaikan 1 Samuel 15 Ayat Nyayang Ayat 12 1 Samuel 15 Ayat 12 Lalu Samuel Bangun Pagi-pagi Untuk Bertemu Dengan Saul Tetapi Diberitahkan Kepada Samuel Demikian Saul Telah Kekarmel Tadi Dan Telah Didirikannya Baginya Satu Tanda Peringatan Kemudian Ibalik Mengambil Jurusan Gengilgal Saya Lompat 1 Samuel 15 Ayat 15 Jawab Saul Semuanya Itu Dibawa Daripada Orang Amalik Sebab Rakyat Menyelamatkan Kambing Domba Dan Lembu-lembu Yang Terbaik Dengan Maksud Bukankah Itu Pernah Ada Timbul Dalam Pikiranmu Sayangku Dengan Maksud Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Tidak Tuhan Alamu Tapi Dia Saya Percaya Inilah Memang Dalam Keinginan Hatinya Daripada Saul Bukan Untuk Memperkaya Dirinya Tapi Memang Kalau Dibuka Dia Mencari Hormat Manusia Galatia Satu Apakah Engkau Berkenan Kalau Aku Mencari Hati Manusia Daripada Mencari Hati Tuhan Tidak Bisa 1 Samuel 12 12 22 Ya Tadi Sudara Ini Mohon maaf Sudara Tahu Cerita Bagaimana Samuel Mempersembahkan Korban Bakara 1 Samuel 13 Ayat 12 Masuk Saya 1 Samuel 13 Ayat 12 Yuk Sama-sama 2 3 Ya Maka Pikirku Sebentar lagi Orang Filistin Akan Menyerang Aku Di Gilgal Padahal Aku Belun Memohonkan Belas Kasian Tuhan Sebab Itu Aku Memberanikan Diri Lalu Mempersembahkan Korban Satu Alasan Yang Memang Itulah Menurutnya Bukankah Itu Sering Ada Kepada Anak-anak Tuhan Dan Kita Masuk Kepada Puncaknya Maafkan Ibu Gembalamu Sayang Maafkan Saya Tapi Saya Percaya Sudah-sudah Merasakan Kasih Tuhan Dan Kasih Ibu Anania Sapira Dia Punya Hak Memberikan Seberapa Dari Hasil Jual Tanahnya Bukankah Demikian Juga Dengan Kita Berapa Mau Persembahan Kuleteku Bukankah Aku Yang Memilih Dan Menentukannya Sayang Kalau Bicara Ketaatan Satu-satunya Langsung Kepada Tuhan Dan Engkau Memutuskannya Anania Sapira Kisah Lima Waktu Doa Puasa Saya Bawa Ini Kepada Kami Yang Berdoa Puasa Kisah Empat Kalau Ini pun Sudara Engkak Terhujam Lagi Saya Akan Doa Lagi Saya Tidak Menyerah Sudara Berbuah Lebat Kisah Lima Ayat Empat Sampai Lima Selama Tanah Itu Tidak Dijual Sudah Tau Ya Kisah Ini Mungkin Saya Baca Dari Satu Yang Tau Nanti Yang Tidak Baca Bacalah Di Rumah Ayat 4 Selama Tanah Itu Tidak Dijual Bukankah Ia Tetap Kepunyaanmu Dan Setelah Dijual Bukankah Hasilnya Itu Tetap Dalam Kuasamu Tapi Ada Kalimat Berikutnya Mengapa Engkau Merencanakan Perbuatan Emu Itu Dalam Hatimu Engkau Bukan Mendustai Manusia Tetapi Mendustai Allah Siapa Yang Tau Engkau Memberi Di kantong Kuleti Di Amplok Amplok Ucapan Syukur Yang Akan Kita Berikan Nanti Akhir Tau Itu Hak Sudara Tapi Bicara Ketaatan Sayang Itu Antara Engkau Dengan Tuhan Antara Firman Kebenaran Yang Sampaikan Kepadamu Antara Saudara Kasih Apa Kehendak Rencananya Kepada Saudara Apa yang Kau Katakan Free Will Tapi Saya Berdoa Penuh Ini Kerenja Yang Sangat Diberkati Tuhan Free Will Pakai Untuk Ketaatan Penuh Kepada Tuhan Dan Firman Kebenaran Rencananya Hak dari Ananias Sapira Untuk Menyerahkan Hasil Penjualannya Memberikan Persepuluhannya Mau Dia Mengasihkan Persepuluhannya Atau 0,09 Atau 0,1 0,2 Itu hak Dia Pilihan Tapi Ada Firman Berkata Berikan Persepuluhan Tabur Dengan Surahku Berlimpah Banyak Bukul Perintus Itu Kebenaran Sayang Bukan Untuk Supaya Saudara Memberikan Kepada Kami Tapi Melalui Ketaatanmu Kepada Firman Ini Kepada Apa yang Tuhan Katakan Disitulah Buahmu Semakin Lebat Haleluya Jelas ya Ini bicara materi Ananya Sapira Saudara Boleh Saudara Aku pakai Kepada Kasus Yang Lain Jemikin Dengan Saul Jelas Saudara Tuhan Tetap Tegas Untuk Ketaatan Supaya Ketaatan Kita Kepadanya Katakan Haleluya Saya Ulayin Kalimat Ini Saya Akan Akhiri Dua Menit Terakhir Silahkan Tim Pewi Silahkan Saudara Tuhan Tetap Tegas Untuk Ketaatan Tuhan Tetap Tegas Untuk Ketaatan Kepadanya Tegakah Tuhan Mengusir Adam Tidak Anak Kesayangankah Efraim Tapi Dia Tuhan Yang Adil Apa Yang Dia Firmankan Tidak Bisa Tidak Harus Dilakukan Itu Hanya Jalan Tuhan Untuk Membuat Engkau Berbuah Dan Buahmu Lebat Jelas Katanya Apa Yang Kau Minta Kuberikan Semua Kepadaku Yang Suka Cita Hari Ini Kita Semakin Mengenal Tuhan Sehingga Saudara Gampang Sekali Untuk Tahun Depan Untuk Hidup Di Dalam Tuhan Buah Saudara Banyak Haleluya Saya Akhiri Kembali Ke J.S.K.L. 36 Saya Akhiri Saya Harap Sudah Beli Tersenyum Hati Sudah Lega Karena Saudara Semakin Mengenal Tuhan Tidak Meraba Lagi Tidak Lagi Dengan Ukuran Saudara Tapi Ada Yang Tuhan Sampaikan Sehingga Saudara 2021 Berjalan Dengan Mantap J.S.K.L. 36 Saya Akhiri Mari Kita Hidupi Ayat Pasal 36 Ayat 26 Ini ada pada Saudara Bicara Kepada Kamu Akan Kuberikan Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Dalam Batin Dan Aku Akan Menjauhkan Dari Tubuh Hati Yang Keras Dan Kuberikan Kepadamu Hati Yang Taat Hidupi Jadi Itu Adalah Hidup Saudara Hatimu Adalah Hati Yang Taat Ayat 27 Roku Akan Kuberikan Diam Di Dalam Batimu Saudara Hanya Perlu Memiliki Hatian Taat Dan Tuhan Memberikan Kepada Kita Roh Agar Kita Dan Aku Akan Membuat Kamu Hidup Menurut Segala Ketetapanku Dan Tetap Berpegang Pada Peraturanku Dan Melakukan Semua Apa Yang Diperintahkannya Kepada Kita 2021 Setiap Langkah Saudara Dan Saya Kita Membiasakan Untuk Bertanya Apakah Saya Sudah Taat Mulai Dari Pagi Hari Kita Bangun Sampai Malam Lagi Kita Tidur Setiap Hari Paksa Hati Dan Pikiran Saudara Dan Jiwa Saudara Untuk Tetap Taat Kepada Kebenaran Paksa Sayangku Karena Memang Sudah Ada Sebenarnya Habitatnya Sudah Ada Sudah Ada Tinggal Bagaimana Engkau Mau Dan Siap Dan Rela Ada Rokudus Ayat 27 Tadi Berkata Paksa Maafkan Saya Harus Memangkai Kata Ini Paksa Hati Dan Pikiran Jiwa Saudara Untuk Tetap Taat Kepada Kebenaran Kedat Rencana Tuhan Haleluya Tuhan Yesus Baik Kita Bangkit Berdiri Haleluya Silahkan Haleluya Terima kasih Tuhan Apa yang Tuhan Katakan Dia sudah bicara Kepadamu Dia bicara Dia bicara Terus Dia bicara Saya Ajar Bicara Kepada Saudara Ayo Saudaraku Berdoa Apalagi Dia Sudah Kasih Haleluya Ku Telah Mati Dan Tinggalkan Cara Hidupku Yang Lama Semua Sia-sia Semuanya Sia-sia Dan Tak Berarti Lagi Hidup Ini Hidup Ini Ku Letak Pada Mes Bambu Ya Tuhan Angkat pujan Dengan Suka Cita Jadilah Padaku Seperti Yang Kau Ingin Bukan Dengan Barang Fana Kau Membayar Dosaku Dengan Darah Yang Bahan Tidak 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 Bukan Dengan Remas Tera Tidak Tidak Segenap kasih dan pengorbanamu, ku telah mati dan tinggalkan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada meslamu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin di. Ku telah mati dan tinggalkan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada meslamu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Hari semua kita katakan ku telah mati. Haleluya. Telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tidak, 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 tidak lagi. Oh, Bapak, Bapak, Bapak. Kau baik, kau sangat baik, Bapak. Bapak, Bapak, Bapak. Bapak, 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 Bapak. Angkatkan tangan. Terbuka kepada Tuhan sekali lagi. Haleluya. Kau telah mati dan tinggalkan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada meslamu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Jadilah padaku seperti yang kau ini diri. Yang mendapat sikali lebih. Oh, Jadilah padaku. 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 Jalala penatuan kemauan Haleluya Haleluya Gagal kepapakan Gagal kebanyanlah Hatiku bicara dalam masyarakat Selamat menikmati 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 Haleluya Selamat menikmati 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 Dengan ketaata Tuhan Semuanya akan menjadi milik umatmu Buah yang lebat Demikian juga yang ada Yang mendengarkan Melalui Youtube ini Siaran ini Yang di rumah kapan saja Lewatan roh bekerja Pemulihan terjadi 2021 Semua kami yang mendengar ini Yang ada dalam gereja mu ini Berbuah lebat dan banyak Karena kami Menghidupi JSKL 36, 26 sampai 27 Oleh anugerah roh kudus Dijadikan dalam hidup kami Terima kasih kami songsong 2021 Dengan penuh senyum dan suka cita Karena kami tahu Hidup kami berarti bagi Bapak dan bagi banyak orang Haleluya, haleluya Kerajaan sorga Akan terus dimasyurkan melalui hidup ini Terpuji-puji namamu kekal Mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya Oleh roh kudus itu ada pada sidang-sidang Tuhan ini Semua umat Tuhan ini Haleluya Terima kasih Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Terima kasih banyak suruhku Silahkan suruhku duduk kembali Kita akan mendengarkan pengumuman Haleluya Salam kemenangan iman Saya Ras Muli Sinaga Akan menyampaikan pengumuman pada hari ini Selamat mendengarkan Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang setia terus bergabung di Youtube channel GKI Sejabodetabek Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali bergabung Atau mengikuti live streaming di GKI Kami sangat bersyukur jika Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama kembali dengan kami pada ibadah pada berikutnya Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita sudah mendengarkan firman Tuhan Tapi tidak cukup hanya untuk mendengarkan Tapi biarlah kita semuanya bisa menjadi pelaku firman Tuhan Sebagaimana pada kitab Masmur ayat 1-2 mengatakan Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan Dan merenungkannya pada siang dan malam Ia akan menghasilkan buah pada waktunya Dan tidak layu daunnya Apa saja diperbuatnya pasti berhasil Biarlah itu menjadi milik Bapak Ibu Saudara sekalian Bapak Ibu Saudara jangan lupa ya Ibadah kita ada dua kali Ibadah yang pertama pada jam 7 pagi Dan ibadah yang kedua pada jam 10 pagi Live streaming akan dilakukan pada ibadah yang pertama Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Biarlah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain Ada pun jadwal ibadah minggu 10 Januari 2021 adalah Ibadah pertama selatan sektor 1-6 Barat sektor 1-3 Timur sektor 1-3 Jakarta sektor 1-2 Ibadah yang kedua adalah Selatan sektor 7-13 Barat sektor 4-7 Timur sektor 4-6 Jakarta sektor 3-4 Diingatkan kepada seluruh jemaah Tuhan Bahwasannya ibadah tengah minggu Masih libur sampai tanggal 10 Januari 2021 Akan aktif kembali pada hari Senin Tanggal 11 Januari 2021 Walaupun Bapak Ibu Saudara kita libur ibadah tengah minggu Tapi biarlah kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara diberitahukan kembali Diingatkan kembali supaya kita menjaga protokol kesehatan Walaupun ini musim libur mungkin kita bertamas ya Mungkin kita bertemu dengan keluarga Tapi tetap protokol kesehatan itu harus kita laksanakan Kalau berkumpul tetap jaga jarak ya Tuhan Yesus memberkati Puji Tuhan Tanggal 27 Desember 2020 kemarin Kita sudah mengadakan baptisan air Dan puji nama Tuhan Ada 36 peserta yang dibaptis Dan diserahkan kepada Tuhan Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara Sidang Tuhan selalu melakukan Sidang Tuhan terus mengerjakan amanat agung Mari kita doakan Supaya peserta baptisan ini tetap berkomitmen Dan peserta baptisan ini tetap setia Di sidang Tuhan Dan mengambil bagian di sidang Tuhan Berikut kita saksikan Cuplikan video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 full timer semua menonton! Terima kasih telah 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 menonton! semua kepadamu Tuhan Tuhan kami teringat bagi saudara kami Tuhan yang tidak bisa memberi sekalipun, biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi setiap hati kami terima kasih Tuhan kami serahkan semua kepadamu Tuhan, Bapak di surga berkati semua Tuhan umatmu bahkan berkati Tuhan Yesusku semua pelayan-pelayan Tuhan yang memungut kolektan pada saat ini, biarlah Tuhan sukacita dan keteraturan menjadi milik mereka semuanya diberkatilah kami umatmu terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh memberi dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan haengkoro jahat ibu desetan, iblis penipu belalang pelab kemiskinan kekurangan, kekhawatiran tidak boleh berkuasa dalam hidup kami dalam nama Yesus demi nama Yesus terima kasih Tuhan, haleluya mari kita katakan, amin ya baik Bapak Ibu Sudara jemaat Tuhan kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan sambil kita memberi kita boleh menaikkan pujian kita kepada Tuhan Yesus Tuhan Allah yang perkasa dulu sekarang dan sampai selama-lamanya kuasanya tidak pernah berubah haleluya sama-sama kita nyanyi bagi Tuhan mari bersama katakan Yesus Tuhan Allah yang berkasat segala kuasa di tangannya dia Tuhan dia Tuhan segala Tuhan dia Raja segala Raja kuasanya tetap sama Yesus Tuhan Allah yang berkasat dulu sekarang dan selamatnya dia Tuhan segala Tuhan dia Raja segala Raja kuasanya tetap sama ku puji kau Tuhan dengan kekuatanku kuasa mu nyata di dalam hidup ini ku semua kau Tuhan baik siang dan malam Ajaan Ajaan lah kau Yesus 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 Tuhan Allah yang berkasat segala kuasa di tangannya dia Tuhan dia Tuhan segala Tuhan dia Raja segala Raja kuasanya tetap sama Yesus Tuhan Allah yang berkasat Yesus Tuhan dulu sekarang dan selamatnya dia Tuhan segala Tuhan dia Raja segala Raja kuasanya tetap sama hey kau Tuhan Tuhan dengan kekuatanku kuasa mu nyata di dalam hidup ini ku semua kau Tuhan baik siang dan malam Ajaan maka ku puji kau Tuhan semua ku puji kau Tuhan dengan kekuatanku kuasa mu nyata saya persilahkan kepada hambanya aku boleh tutup dalam doa berkas sempat kau Tuhan kasihan dan malam Ajaan Ajaan sekali lagi ku puji ku puji kau Tuhan dengan kekuatanku kuasa mu nyata di dalam hidup ini ku semua kau Tuhan baik siang dan malam Ajaan lah kau Yesus Ajaan lah kau Yesus Ajaan lah kau Yesus 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 kita Ajaan Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia sedara Haleluya di minggu terakhir di tahun 2020 ini Tuhan kami sungguh mengaku dan menyatakan kepada mu terima kasih ada begitu banyak perkara sudah kami lalui tapi dalam semuanya itu Tuhan turut campur untuk mendatangkan kebaikan bagi kami mengasih engkau ya Bapak ya Bapak dalam segala kelemahan kekurangan kami kami tahu Tuhan kau tahu kami mengasih engkau dengan sekedar hati kami kami bersyukur pada uang satu perkara buat Tuhan punya rancangan yang luar biasa masa depan penumpang harapan Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami kami akan memasuki tahun yang baru Tuhan dengan sukacita karena kami itu rancangan Tuhan luar biasa bagi setiap kami saudaraku yang kekasih ramah nama Yesus Kristus pemirsa di waduh surah berada umat Tuhan jembat gereja kemarin Indonesia angkatlah wajah saudara pandanglah kepada Tuhan tuhanlah sumur pengharapan kita daripada hanyalah kita dapatkan apapun yang kita inginkan yang baik aminkan perkataan ini menjadi berkat oleh setiap saudara dan terimalah berkata di surga sebab rancanganku kata Tuhan bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku demikianlah firman Tuhan seperti tingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu anugerah Tuhan yang tidak berubah-ubah itu kasih kerunianlah Bapak yang tidak terukur panjang lebar tinggi dan dalamnya akan selalu menyertai kita memimpin hari-hari saudara merohnya yang kudus dalam persekutuan yang indah sehingga rencana Tuhan yang begitu indah luar biasa itu akan tetap terjanam kehidupan setiap saudara sekalipun ada kesalahan kelalaian keputusan yang tidak tepat surah-surah lakukan dan surah ambil tapi Tuhan mengubahkan Yesua menjadi kebaikan sehingga lewat semua itu nama Tuhan akan dimuliakan ditinggikan saudara akan bersaksi betapa baiknya Tuhan haleluya kami menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu ya Bapak semua kami serahkan dalam tanganmu kepegang kendala tersidupan kami keluarga kami pribadi kami di dalam nama Bapak nama Yesus yang berkuasa dulu sekarang dan sampai selama-lamanya haleluya yang seumur saya itu tiga kali sama-sama katakanlah amin 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 terima kasih terima kasih Yesus Yesus Amin 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 Amin